Ledakan digerai makanan cepat saji di kawasan Jalan Raya Hankam, Kota Bekasi, Jawa Barat, polisi masih terus dalam kasus ini. 13 saksi telah dimintai keterangan meliputi 4 orang karyawan pizza hard delivery, 2 karyawan Alphamart, dan 7 lainnya adalah warga. Dugaan sementara ledakan gas terjadi karena kelalaian karyawan. Sementara, disimpulkan sementara bahwa ada kelalaian, bukan ada unsur kesengajaan, tidak ada. Jadi unsur kelalaian yang dominan di sini karena memang ada salah satu tabung dan regulatornya pada saat ditinggal oleh karyawan PHD tersebut dalam kondisi on. Sementara 3 hari pasca ledakan, garis polisi di sekitar lokasi telah dicabut. Warga dan pedagang di sekitar lokasi memanfaatkan hal ini untuk mencari barang yang masih bisa digunakan di tengah puing bekas ledakan. Sebelumnya, minggu pagi, ledakan menghancurkan gedung makanan cepat saji di kawasan Pondok Melati, kota Bekasi, Jawa Barat. Mini market dan beberapa rumah dan bangunan di sekitar lokasi terdampak ledakan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 7 orang terluka dan harus mendapat perawatan medis. Ari Ridwan melaporkan untuk NET.